Sin memperlihatkan sebut saja namanya Pak Toto yang sedang mengisahkan remaja yang hamil sebelum menikah. Sebut saja namanya Mira dan A Cheng. A Cheng menyarankan supaya Mira menggugurkan kandungannya. Namun Mira dengan tegasnya ia menolak sarannya A Cheng. Mira adalah anak bungsu dari enam bersaudara dan A Cheng pun dikejar oleh kakaknya Mira karena menghamili adiknya. A Cheng adalah atlet taekwondo tanpa sengaja ia menghajar kepala sekolahnya. Dan A Cheng pun dihajar oleh ayahnya karena telah menghamili anak orang. Dan A Cheng pun kabur meninggalkan ayahnya. Dan itu adalah kisah dari orang tuanya Ahrem. Ahrem dan A Cheng adalah penggemar dari grupin Keong Racun. Ahrem adalah anak penderita dari penyakit yang langka. Efeknya ia terlihat tua walaupun ia baru usia 16 tahun. Mereka keluarga yang sederhana. Sehingga kehidupan mereka ditayangkan di televisi. Apalagi karena penyakit Ahrem yang sangat langka. Sehingga keluarga mereka menjadi viral. Sehingga orang yang mengenal mereka sangat terharu akan kehidupan mereka. Ibu Ahrem bekerja di tempat pencucian baju. Sedangkan ayahnya Ahrem bekerja sebagai supir taksi. Ahrem pun punya impian. Ia ingin bisa membuat orang tuanya tertawa dan bangga dengan dirinya. Ketika Ah Cheng bekerja, Ahrem pun selalu ikut dengannya. Sehingga banyak para penumpang yang ingin foto dengan Ahrem. Selesainya Ah Cheng bekerja. Ah Cheng pun selalu menjemput Mira. Dan mereka pun terlihat sedang bersantai. Dan terlihat Ahrem yang sedang dibuli oleh remaja nakal. Dan Ah Cheng pun berkelahi dengan mereka. Karena tidak terima anaknya dihina. Dan Ah Cheng pun tidak sengaja memukul polisi yang melerainya. Terlihat dokter yang sedang menjelaskan tentang penyakit Ahrem yang sangat mematikan. Sehingga diharuskan Ahrem untuk rawat inap di rumah sakit. Mira sebagai ibunya Ahrem selalu ada untuknya. Yang selalu memotivasi kata-kata untuk bisa menasehati dia. Bahwa ujian berat dalam kehidupannya harus dilewati. Ahrem hobi menulis. Ia menulis kisah tentang orang tuanya. Ahrem pun terkejut. Ada email yang masuk. Yang menyapa dirinya. Dan mengajak dia untuk berteman. Namanya Sunha. Terlihat Pak Toto dan Ahrem yang sedang mengobrol. Ahrem pun bercerita dan curhat sama Pak Toto. Tentang wanita yang tiba-tiba ingin mengajak dia berteman. Yaitu Sunha. Sin pun berpindah. Sin pun berpindah. Terlihat Ahrem yang sedang menjalani rawat inap yang ditemani oleh kedua orang tuanya. Setiap saat dan setiap waktu, Ahrem pun selalu berkomunikasi dengan Sunha. Mereka saling menghubungi satu sama lain. Sehingga hubungan mereka semakin dekat. Demi keluarga, Ah Cheng rela bekerja apa saja. Ia sesekali menjadi bodigar bagi orang yang membayarnya. Untuk bisa memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Ia kaget. Ada orang tanpa nama yang mensrasper uang yang banyak di rekeningnya. Dan betapa bahagianya Ah Cheng. Sekarang ia dibayar untuk menjadi bodigar keong racun. Karena ia sangat ngefans sama mereka. Terlihat Ahrem yang sedang berkomunikasi dengan Sunha. Ia meminta ke Sunha sebuah permintaan untuk mengirim fotonya. Dalam hati, Ahrem ingin sembuh dari penyakitnya. Karena ingin merasakan hidup normal seperti anak-anak pada umumnya. Ahrem terlihat sedih. Karena sudah beberapa hari Sunha tidak membalas setnya. Dan ditambah lagi kesedihannya. Dokter mengatakan bahwa penyakitnya semakin parah. Ia frustasi sehingga tidak mau mendengarkan nasihat dari orang tuanya untuk minum obat. Karena Ahrem berpikir ia tidak akan ada harapan untuk sembuh dari penyakitnya. Itu membuat kedua orang tuanya sangat sedih. Ahrem ingin pergi bekerja. Namun Ahrem ingin ikut dengannya. Karena ia sangat cenduh selalu di rumah sakit saja. Terlihat mereka yang sedang bersantai. Melihat indahnya sang bintang yang bersinar di langit yang terang. Namun Ahreng terkejut. Ketika Ahrem mengeluh sakitnya kamu lagi. Ia pun panik. Dan langsung membawanya ke rumah sakit. Terlihat Ahreng yang berkunjung ke suatu tempat. Yang bagi dia penuh dengan kenangan. Ia bertemu lagi dengan ayahnya. Yang sudah sekian lama tak berjumpa. Karena waktu muda dulu ia kabur dari rumah. Dan ia meminta maaf ke orang tuanya. Dan Ahreng pun kaget. Ternyata orang tanpa nama. Yang mengirim uang sangat banyak ke rekeningnya adalah ayahnya. Ayahnya sangat sedih sama Ahreng. Karena hidupnya penuh dengan penderitaan. Ahreng pun pamit. Dan pergi meninggalkan ayahnya. Terlihat Ahreng dan Mira. Yang berusaha tegar. Dan berjuang untuk kesembuhan Ahrem. Dan mereka berusaha saling menguatkan satu sama lain. Akhirnya Ahreng bangun dari komanya. Yang membuat Ahreng dan Mira sangat bahagia dan senang. Ahreng pun mengajukan sebuah permintaan. Mungkin untuk terakhir kalinya. Bahwa ia ingin mendengar lonceng tahun baru. Bersama ayah dan ibunya. Ahreng mengingat. Tentang Ahreng waktu kecil dulu. Yang tak merasakan dan mengerti kebedahan hidup. Dan setelah Ahreng tumbuh dewasa. Ia merasakan penderitaan yang sangat berat dalam hidupnya. Itu membuat Ahreng menangis. Terlihat Ahreng yang minta izin ke dokter. Untuk membawa Ahreng pulang. Karena Ahreng dan Mira ingin mengabulkan permintaan Ahreng. Yang ingin mendengarkan lonceng tahun baru. Mungkin ia akan terakhir kalinya mendengar lonceng itu. Ahreng memberikan hadiah untuk orang tuanya sebuah puisi. Puisi itu menceritakan tentang kisah pertama kalinya orang tuanya bertemu. Angin bertiup. Mengarahkan langkah kaki manusia untuk menemukan cinta sejatinya. Dan cinta sejati itu ada di depan matanya. Dan mereka sangat panik ketika Ahreng hanya terniam tanpa kata. Dan akhirnya kondisi Ahreng membaik. Dan mereka pun bisa tersenyum bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya.